Intro Tetap di acara Inspirasi Sukses Di segmen ketiga Tetap bersama dengan saya Nyoman Aribowo dan Mbak Reni dari Dewata Homespa Dan tadi sudah kita sempat singgung Ternyata beliau selain Dewata Homespa Punya usaha Di bidang kerajinan Atau ya kerajinan Namanya Reka Nama usaha saya itu Reka Craft Reka Craft Jadi Mbak Reni ini mendirikan usaha namanya Reka Craft Yang bergerak di bidang kerajinan Namanya kerajinnya Dekopas Dekopas ini Saya tidak tahu pemirsa tapi saya lihat menarik Tadi sudah sempat kita Lihat sebentar Mbak Reni tolong ini apa sih Dekopas itu apa, dari mana Terus apa memang itu potensial Selain hobi bisa menghasilkan Bukan uang Betul Jadi kalau untuk dekopas itu sendiri Karena saya kan suka utak-utak ceritanya Seperti yang saya bilang tadi Saya sempat ke ini Saya lihat kok bagus Dan ternyata harga jualnya juga lumayan Nah tisu dari dekopas itu sendiri Itu sebenarnya dari Eropa Pak Teknik dekopas itu sendiri Akan tetapi Kalau untuk yang di luar sana Mereka itu kan terbatas dengan bahan baku Tapi kalau di Indonesia Bahan bakunya kan macam-macam Pak Jadi selain Seperti yang tersajin Oh maksudnya bahan baku yang ini ya Yang mau ditempelin ya Media Kalau untuk bahan bakunya sendiri itu memang khusus Pak Khusus dari luar Tisunya ya Betul Jadi tisunya tisu khusus Pak Jadi bukan tisu makan yang biasa dipakai Jadi tisu atau kertas khusus Hmm tisu Kebetulan selain tisu Juga pakai paper Nah Nah kalau betul ini napkin yang dipakai Itu napkinnya seperti ini Pak Ini sudah bergambar Nah ini sudah bergambar Macam-macam Nah disini Napkinnya itu Kita tinggal pilih Pak Gambar yang kita suka itu seperti apa Oke Tinggal mix and match kan Jadi jangan salah Pak Saya nggak suka melukis Nggak bisa melukis loh Oh iya Jadi pemirsa Saya juga termasuk yang salah Ternyata intinya tisunya atau kertasnya itu sudah ada Lukisannya Gambarnya Sehingga kita tinggal memilih Gambar apa Dan ini impor Pak Betul Ini impor Pak Ini impor Dan ini kalau di luar Di Eropa ini memang tisu Betul Tisu makan Betul Tisu makan di sana Karena tisu makannya Bagus-bagus Terus itu Jadi akhirnya Dibuatlah suatu kerajinan Namanya ditemukan dekopash Di sana juga kerajinannya dari sana Betul Dari luar Pak Dari dekopash Nah untuk dekopash itu sendiri Itu ada step-step pelatihannya Jadi ada yang dasar Ada yang ini Macam-macam Nah Dari sini kan tisunya itu Kayak satu contoh ini 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 nggak satu tisu Pak Ini ada Dua tisu Ini ada gambar Ini kayak gini Jadi sehingga Jangan dipikir Oh berarti Satu tisu terus dibuang Enggak Pak Jangan dibuang Gambarnya Jadi bisa dipakai Yang lain Jadi tadi ya Di match and match kan Bagaimana seni Mempertemukan Dan Nge-match kan Antara Produk dengan Hiasan yang kita inginkan Ya Nggak sulit kok Pak Karena anak saya sendiri Yang masih SD Kelas 4 aja Udah bisa kok Ini Nah Ini Jadi kita gunting Gambar yang kita perlukan Setelah kita gunting Baru kita tempel Ke media yang mau kita pakai Itu yang seperti apa Nah Cuma memang ada step-stepnya Itu yang basic Kalau yang nggak basic Kita ada yang 3D Ini kan kita buat 3D Ini kan menonjol Pak Jadi Jadi seakan-akan lebih hidup Kita buat 3D Terus Dikasih hiasan Jadi lebih cantik Yang awalnya mungkin Di loaan Kebetulan saya huntingnya Di loa nih Pak Hunting-huntingnya Nah Jadi nggak hanya ini Kayak di rumah Mungkin ibu-ibu Ada botol kecap Botol Sirup Itu jangan dibuang Pak Itu kan bisa Dihiasan Nah ini pakai cap khusus Tisunya juga Nanti setelah itu Tinggal ditempelkan Ke media yang dimau Mungkin di sini Atau ditalenan juga Ya jadi bisa Di macam-macam ya Bisa piring Bisa telenan Bisa Bisa Botol Nah bisa bantal Begini Ini salun bantal Ini pakai Dalam dasar PVC Bisa di kain juga Nah ini dipiring Ini sebetulnya piring biasa Pak Oke Nah ini piring biasa Ini saya amidstkan dengan beberapa gambar Tapi kayak memang Nggak ya Pak Kayak apa Maksudnya kayak Di dalamnya gitu loh Iya betul Ini bener Tempelan gini kan ya Iya di tempel Pak Ini namanya teknik enderblast Ini namanya sarung bantal Jadi pemeriksa Kalau pemeriksa bisa lihat langsung Dan merasakan langsung Bahwa ternyata Gambarnya ini bener-bener Menyatu ya Artinya Tidak kelihatan kalau ini tempelan Jadi bener-bener ini kayak Kayak di dalamnya kaca Ini ya Jadi Ya luar biasa Ini teknik yang termasuk Agak tinggi Pak Iya betul Pak Oh oke Nah itu gimana Mbak Kalau orang agar bisa Itu berarti perlu latihan ya Betul Bapak Kalau bener-bener Jadi dari Saya itu dari RekaCraft Kita sudah ada fanpage-nya juga IG-nya juga udah ada Apa itu? Dicebut kan bukan? RekaCraft Pak Oh RekaCraft Jadi kalau nyari Di Youtube-nya juga RekaCraft Di Youtube-nya RekaCraft Di Youtube itu ada Di Twitter juga udah ada Jadi cara-cara begitu ya Jadi RekaCraft Jadi kebetulan Dari RekaCraft itu sendiri Itu kita Bisa dilihat di dunia mayat Terus juga sudah ada RekaCraft Bahan-bahannya juga Kita juga ready Kita siap Oh jual bahannya juga ya Kalau orang sudah bisa Pengen cari bahannya Bisa juga Bahannya itu tisu-nya ini ya Mbak Ada kertasnya ya Tisu, ada lemnya juga Ada farnisnya Jadi ini gak luntur loh Pak Jadi kena air itu gak luntur Oke Jadi kena air itu gak luntur Kalau begini-gini kan juga gak air Gak apa-apa Jadi tisu-nya khusus Lemnya khusus Apa lagi Mbak Farnisnya khusus Farnis Jadi tadi setelah Farnis Setelah saya bilang tadi Setelah digunting Setelah itu ditempel Dengan lemnya Setelah itu di farnis Jadi ada farnisnya khusus Jadi farnisnya itu beda-beda Yang membuat beda-beda itu Beri bahan-bahannya itu Nah kebetulan Kalau untuk itu Kita juga ada Pelatihan-pelatihannya juga Kalau yang bagi yang gak bisa Jadi kan ada Gimana cara teknik mewarna Biar lucu seperti yang ini Gimana caranya mewarna Bisa seperti vintage Sekarang kan sekarang Ada yang Sebi Vantage Seperti itu Jadi Mbak Reni ini Pemirsa Dari seni yang dia Dalemi Dari hobi Terus kembali Dia dalemi Sekarang beliau mau menularkan Ke pemirsa yang ingin bisa Tentunya Bisa berhubungan langsung Dengan beliau Nanti bagaimana caranya Bagaimana caranya Mbak Kalau mau pelatihan Jadi kalau pelatihan Bisa ke Telepon kita Itu Telepon Reka Craft Sendiri Di 0857 3500 1200 Dihulangi Mbak Wajar soalnya Gitu ya Pak 0857 3500 1200 Atau di Fanpage-nya Atau bisa di Whatsapp tadi Nomor itu Terus bisa di IG juga bisa Bisa dilihat di Youtube Dari Reka Craft Juga ada Ya tentunya Pemirsa itu Sebuah peluang juga Ya kalau bagi Pemirsa yang ingin Terutama mungkin Ibu-ibu ya Karena ini butuh Ketelatenan Ibu-ibu Atau kelompok Ibu-ibu Kelompok masyarakat Ibu-ibu khususnya Pengen belajar Ya bisa silahkan Menghubungi Pak Reni ya Di Reka Craft Dan memang Tentu ada biayanya Karena ini juga Sekolahnya mahal juga Tapi kalau Mungkin banyak orang Bisa lebih murah ya Pak Betul Bapak Jadi kebetulan Karena saya hobi ya Pak Sekali lagi saya hobi Saya suka hunting Jadi saya sendiri juga Suka pelatihan Keluar kotak-kotak itu Saya suka keliling gitu Jadi Mbak Reni Tetap pelatihan juga Tetap terus Pak Saya tetap terus Karena Karena Dekopas itu sendiri Ada satu hal yang baru Ada satu hal yang baru Jadi saya Jadi cenderung Menggelitik Untuk Tahu lebih banyak lagi Karena disini Karena saya hobi Cari Ambil jalan Ambil jalan-jalan Tapi bisa menghasilkan uang Ini jangan salah Kayak gini Lumayan loh Pak Ini bisa Kalau di kota-kota lain Harganya lebih mahal Kalau kita disini Oke lah 150 Ambil 175 Kayak gini juga bisa 70 Jadi kan dari barang yang Nothing Jadi sesuatu Oke Ya Jadi pemerintah Dari barang yang mungkin Sudah dibuang Dengan kreativitas Dengan sentuhan Kreativitas Terutama ini Dengan teknik Dekopas tadi Bisa menghasilkan uang Yang nilainya Lebih Karena ada nilai kepuasan Ada nilai seni Sehingga kita bisa menjual Dengan nilai yang Yang lebih Jauh lebih tinggi Dibanding barang aslinya Tentunya dengan Keahlian kita Dan seni kita Dalam Menempel Atau Menghias Barang itu Baik Pemirsa Nanti kita akan Sedikit lagi Kupas lebih Mendalam lagi Karena Mungkin banyak orang Yang tertarik Dengan ini Dan tentunya Setelah yang Lewat ini Kita mau masuk Di Besko Kami Dari peternakan Sapi Perah Besko Farm Menyiapkan Sarana Media Untuk Sekolah-sekolah Di Jember Ini satu-satunya Di Jember Dan sekitarnya Karena disini Anak-anak bisa Belajar langsung Ngasih makan sapi Ngasih minum sapi Kemudian Merah susu sapi Ini sebuah Sesuatu yang Sensasional Sesuatu yang luar biasa Wisata edukasi Karena anak-anak Sambil belajar Juga sambil Bisa berwisata Mari kunjungi Besko Farm Sebuah wahana Yang sangat Bagus Untuk Anak-anak Berwisata Dan Belajar Bagi yang berminat Untuk Mau Berkunjung Dan menikmati Wisata edukasi Ini Bisa menghubungi Nomor 081 334 700 572 Berkunjung Ke Kandang Sapi Perah Besko Sangat Bermanfaat Untuk Pengetahuan Anak-anak Jangan lupa Berkunjung di Kandang Sapi Perah Besko